ini dia motor yang paling banyak diminati namun unitnya sangat jarang sekali turun sob halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di sobat auto new honda vario 125 tipe sp berwarna putih yang di depan saya ini merupakan unit yang jarang sekali turun namun peminatnya sangat luar biasa banyaknya sob seperti apa sih detail video dan spesifikasi dari vario 125 tipe cpscssp yang di depan saya ini sebelum ke videonya saya mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini bisa semakin berkembang bermanfaat bagi kita semua sob serta bagi teman-teman yang menginginkan variasi atau modifikasi sepeda motornya baik dari merek honda ataupun merek yang lainnya teman-teman bisa kunjungi link toko variasi yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi atau barangkali dari teman-teman menginginkan membeli sepeda motor honda terbaru khususnya untuk daerah ketahuan berbus dan sekitarnya teman-teman bisa hubungi kami dengan cara meninggalkan pesan lewat kolom komentar tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke video dan spesifikasi dari Vario 125 tipe SP yang berwarna putih sob Vario 125 tipe CPSSS SP merupakan varian yang tertinggi ya dibanderol dengan harga Rp25.670.000 untuk daerah berbus, tegal, pekalongan, semarang, pati, dan solo untuk daerah yang tipe SP sendiri mengeluarkan 2 varian warna yaitu warna biru dan warna putih namun untuk yang warna putih yang di depan saya ini merupakan unit yang sangat jarang sekali turun sob walaupun unit ini jarang sekali turun namun peminatnya sangat luar biasa sekali jika dibandingkan dengan yang warna biru sob kalau kita lihat dari pada bagian bentuknya sendiri itu memang sama ya antara tipe CPS, tipe CPSSS ataupun tipe CPSSS SP secara bentuk semuanya sama namun untuk yang warna putih ini menurut saya memang sangat terlihat bagus ya jadi sangat wajar sekali kalau yang warna putih ini memang menjadi buruan sob karena kalau kita lihat secara keseluruhan bodinya perpaduan warna putih doff dengan warna hitam doff bodi kasar yang merupakan pada bagian di area tengah ini menambah penampilannya semakin lebih sporty ditambah lagi terdapat beberapa balutan stripping yang menurut saya sangat pas sekali pada bagian di area fairingnya sendiri disini terdapat balutan stripping dengan warna coklat keemasan dan terdapat tulisan Honda dengan warna hitam serta terdapat stripping dengan garis-garis warna hitam silver dan warna keemasan pada di area fairingnya sendiri disini terdapat airscope dengan warna hitam doff bodi halus menambah penampilannya jauh semakin lebih sporty untuk bodi samping kiri dan kanannya sendiri disini juga terdapat stripping ya dengan tulisan vario yang sangat jelas dan menggunakan warna putih dikombinasikan dengan warna keemasan coklat dan dipadukan dengan warna hitam dan warna silver terdapat tulisan liquid collet pada bagian ujungnya sob nah untuk pada bagian di area depannya sendiri disini menggunakan dua kombinasi warna yaitu warna putih doff pada bagian area tengahnya serta warna hitam doff bodi halus pada bagian sisi samping kanan dan kirinya di tengah-tengah daripada bagian cover setanya sendiri disini terdapat lekukan dengan huruf M dan untuk di pada bagian padok setanya disini mempunyai lekukan-lekukan dan garis-garis yang sangat tajam menambah penampilannya dari vario 125 tipe SP terlihat semakin lebih sporty untuk tuas remnya sendiri ini menggunakan warna hitam doff dan untuk tuas rem pada bagian di area sebelah kiri disini terdapat tuas pengunci rem dimana tuas ini bisa difungsikan atau digunakan untuk mengunci kendaraan bila mana teman-teman berhenti di jalanan tanjakan atau turunan geser kepada bagian bawah untuk didudukan plat nomernya ini sendiri juga menggunakan bodi halus ya berwarna hitam doff serta pada bagian didudukan plat nomernya disini terdapat tulisan adding stop yang menandakan bahwa motor ini mempunyai sistem ISS atau add link stop system untuk cara kerja ISS ini bila mana mesin sudah panas dan motornya dengan berhenti selama kurang lebih di 5 detik maka mesin otomatis akan mati dengan sendirinya untuk menjalankannya lagi tidak perlu menekan tombol starter namun tinggal ditarik tuas gasnya saja sob pada bagian di area dudukan plat nomernya sendiri disini juga terdapat tepukan dengan huruf M yang memanjang sampai kepada bagian area bawah sedangkan untuk di lampu pencahayaan utamanya sendiri itu menggunakan lampu LED dan untuk lampu TLR serta lampu sennya pada bagian depan ini pun juga sudah menggunakan lampu LED jadi tampak pada bagian depan tidak terdapat bohlam biasa ya nah sekarang kita geser kepada bagian area kaki-kaki ini untuk di pada bagian fender atau sparkboardnya sendiri ini menggunakan warna putih doff yang senada dengan warna putihnya geser kepada bagian suspensinya pada bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dengan tabung sok yang menggunakan warna hitam segi pengereman pada bagian depan menggunakan pengereman cakram satu kaliber berberak tokico sedangkan untuk di pada bagian piringan cakramnya sendiri ini menggunakan disk dengan model wave ukuran band depannya sendiri yaitu 90x80 dengan diameter ring 14 dan tentunya sudah menggunakan band 2 plus band yang digunakan merek federal untuk di pada bagian peleknya sendiri menggunakan pelek cash wheel dengan palang pelek yang seperti ini ya dan untuk warna peleknya menggunakan warna kecoklatan atau titanium burn nah sekarang kita geser kepada bagian area kokpit nih untuk speedometernya sendiri ini sudah menggunakan speedometer yang full digital dimana informasinya ini tentunya sudah sangat lengkap sekali dan mudah terbaca ya serta pada bagian di area speedometernya disini terdapat 2 tombol yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di dalam speedometer geser kepada bagian bawah disini terdapat lambang honda 3D nah sedangkan untuk pada bagian di area setang sebelah kanan disini terdapat 2 tombol yaitu tombol ISS pada bagian atas serta tombol starter pada bagian area bawahnya sedangkan untuk setang pada bagian di sebelah kiri disini terdapat 3 tombol yaitu tombol lampu jarak jocara dekat tombol klakson dan tombol sen pada bagian dashboardnya sendiri disini menggunakan 2 kombinasi warna ya yaitu warna putih doff pada bagian area tengahnya sedangkan warna hitam doff bodi halus pada bagian area bawahnya dan warna hitam doff bodi kasar pada bagian area decknya untuk di pada bagian area dashboardnya sendiri disini terdapat 2 kompartemen laci dimana untuk laci yang terbuka berada di sisi bagian sebelah kanan sedangkan untuk laci yang tertutup berada di sisi bagian sebelah kiri untuk laci yang tertutupnya ini terdapat power charger atau power outlet yang sudah menggunakan USB seperti ini sob jadi teman-teman tidak perlu menambahkan adapter tambahan lagi di tengah-tengah daripada kompartemen lacinya ini terdapat gantungan barang bawaan yang mempermudah teman-teman membawa barang belanjaan segi keamanan yang digunakan untuk vario 125 tipe SP ini sudah menggunakan kunci keles atau smart case system dimana bentuk knobnya seperti ini sebelah knobnya disini terdapat tombol seat opener yang berfungsi untuk membuka jok untuk di pada bagian joknya sendiri seperti ini menggunakan warna hitam bertekstur kulit jeruk ya seperti ini sob untuk joknya karakternya menurut saya empuk dan nyaman sedangkan untuk di pada bagian bagasinya sendiri ini berkapasitas 18 liter dan kapasitas untuk dari tanki bahan bakar 5,5 liter sob nah untuk di pada bagian area bagelnya sendiri ini menggunakan warna coklat serta pada bagian belakangnya disini terdapat lubang yang bisa difungsikan untuk menaruh tutup tanki bahan bakar bila mana kita sedang mengisi BBM di area SPBU untuk lampu penerangan pada bagian belakang yaitu lampu sendan, lampu stop lamp itu juga sudah menggunakan lampu LED bahkan lampu tongolan ini yang berfungsi untuk menerangi plat nomor ini pun juga sudah menggunakan lampu LED sob jadi untuk new honda vario 125 tipe CPS CSS SP ini tidak terdapat lampu bohlam biasa yang menempel pada bagian area motornya geser kita ke pada bagian area pustep nih untuk di pustep bonjangannya sendiri ini menggunakan pustep besi yang bermodel pipa yang dibalut karet seperti ini sob nah untuk dari tutup radiatornya ini menggunakan warna hitam doff bodi kasar sedangkan untuk di pada bagian area kenal potnya sendiri disini terdapat pelindung anti panas atau cover muffler dengan warna hitam doff bodi kasar di ujung silindernya atau capnya dia menggunakan warna silver sedangkan untuk ukuran ban belakangnya sendiri yaitu 100 per 80 dengan diameter ring 14 untuk ban yang digunakan merek federal dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless pelak yang digunakan sama seperti yang depan menggunakan warna kecoklatan atau titanium burn untuk suspensi pada bagian belakang menggunakan suspensi single shock atau monoshock yang ditempatkan pada sisi bagian sebelah kiri sedangkan segi pengereman pada bagian belakang menggunakan pengereman tromol biasa untuk mesinnya yang digunakan yaitu mesin bgmfi 125 cc berpendingin cairan atau radiator pada bagian bloksivity nya sendiri disini tidak terdapat engkolan atau selas lahan atau kickstarter yang menempel pada bagian area mesinnya sob sedangkan untuk bloksivity nya dia menggunakan warna hitam doff baik terima kasih itu saja ada informasi dari saya tentang motor vario 125 yang saat ini paling banyak diminati namun unitnya jarang sekali turun sob terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir share jika memang informasi ini bermanfaat like jika memang kalian suka dengan video ini dislike jika memang kalian tidak suka dengan video ini sobat tetap unduduri sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye